Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman dengan satu judul, Dapatkah ku merasakannya? Mari kita bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan yang dituliskan di dalam pengkotbah pasal yang kedua, ayat 25. Pasal 22, ayat yang ke-25. Pengkotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Pengkotbah pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Karena siapa dapat makan dan dapat merasakan kenikmatan di luar dia, Di sini dikatakan orang dapat makan. Tetapi belum tentu dapat merasakan. Orang dapat memiliki. Dapat memakai. Tetapi belum tentu dapat menikmatinya. Banyak promosi yang ditawarkan oleh perusahaan. Sebagai contoh, promosi tentang tempat tidur. Tempat tidur yang sehat. Yang baik untuk tulang. Supaya kita merasa nyaman pada waktu tidur. Sehingga diharapkan setelah bangun, kita merasa segar. Bagi mereka yang mengalami sakit tulang belakang atau saraf, itu sangat baik. Harganya tidak murah. Tetapi ada banyak manfaatnya. Ada orang yang tertarik untuk membeli. Berharap tubuh menjadi sehat. Berharap tidur itu bisa berkualitas. Dibeli kasur yang baik. Tetapi ketika tidur. Apakah bisa merasakan tidur nyanyap? Belum tentu. Sekalipun kasurnya adalah mahal. Tetapi belum tentu menjamin orang yang tidur diatasnya merasakan nyanyap. Ada seorang penjual bakso keliling. Ada seorang penjual bakso keliling. Dia menjual dengan difícil. Dia menjual dengan difícil. Hidupnya sungguh sangat sederhana. Dia hanya sangat mudah dipercaya hidup. Di tengah siang hari ketika berjualan. Dia merasa lelah. Dia istirahat sejenak. Kemudian sambil duduk, dia bersandar. Dia tertidur begitu pulasnya. Begitu enaknya. Terlihat begitu nyaman. Dari hal ini kita boleh bersama-sama merenungkan. Bukan seberapa mahalnya yang kita punya. Bukan seberapa sederhananya yang kita punya. Bukan seberapa sederhananya yang kita punya. Tetapi dari segala apa yang kita miliki, apakah kita bisa menikmatinya? Punya harta yang banyak. Tapi tidak dapat menikmatinya. Buat apa? Sekalipun hidup di dalam kesederhanaan. Tetapi hidup di dalam kebahagiaan. Bukankah itu jauh lebih berharga? Alkitab memberitahukan kepada kita. Bahwa orang itu dapat makan. Tetapi siapa yang bisa memberikan kenikmatan? Yaitu Allah. Uang tidak kekurangan. Mau membeli makanan yang harganya mahal pun tidak masalah. Pagi hari makan di Jakarta. Siang hari makan di Jepang. Malam hari pindah lagi makan di mana? Tidak menjadi masalah. Tapi apakah menikmati? Belum tentu. Belum tentu. Ada satu kisah terjadi di dalam kehidupan keluarga Kaya. Nah, ada satu kisah terjadi di dalam kehidupan keluarga Kaya. Dia bernama Kese Janssen. Dia adalah salah satu pewaris dari perusahaan besar dunia. Yaitu Janssen & Janssen. Dari sejak kecil, ia tidak pernah kekurangan. Barang-barang bermerek sudah ia miliki dari sejak kecil. Makanan mewah sudah menjadi bagiannya. Mobil-mobil-mobil mewah sudah menjadi miliknya. Tetapi apa yang terjadi? Iya, walaupun masih sangat muda, mengalami sakit diabetes. Kehidupannya ternyata tidak bahagia. Kehidupannya ternyata tidak bahagia. Kurang mendapatkan perhatian dari ibunya. Kemudian apa yang terjadi? Ia memiliki kehidupan yang kurang baik. Dalam usia 30 tahun, ia mati. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang di sampingnya. Cuma dikatakan bahwa dia mati muda karena overdosis. Ternyata, segala kemewahan yang dimilikinya tidak menjamin hidupnya bahagia. Mari kita melihat kepada firman Allah. Di dalam kitab satu, dua raja-raja, pasal yang kelima. Di dalam kitab satu, dua raja-raja, pasal yang kelima, ayat yang ke satu. Dua raja-raja, pasal yang kelima, ayat yang ke satu. Dua raja-raja. Kalau kita boleh melihat, disini dia adalah orang yang sangat berhasil dalam kehidupannya. Nah, kita lihat, dia bisa berhasil dalam kehidupannya. Memiliki kedudukan yang tinggi. Dia memiliki kedudukan yang tinggi. Dan kemudian apa yang dilakukannya boleh berhasil. Dia yang berhasil. Begitu dihormati oleh rakyatnya. Kerana dianggap sebagai seorang pahlawan. Tidak ada kekurangan. Kedudukan yang tinggi, tentu saja secara ekonomi, dia juga berkecukupan. Tetapi Alkitab mengatakan dengan sangat jelas disini. Iya, sakit kusta. Bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang disebut dengan sakit kusta ini? Pada masa itu, sakit kusta merupakan sakit kulit yang tidak dapat diobati. Orang sakit kusta dianggap sebagai orang yang sakit tidak dapat disembuhkan. Dan bahkan di dalam Alkitab, perjanjian lama disebutkan orang yang sakit kusta itu adalah orang yang najis. Orang yang kena sakit kusta itu harus dikeluarkan dari penduduk, dari tengah-tengah pemukiman. Dia dikucilkan. Kalau kita membayangkan sekarang pada masa pandemi COVID-19. Kalau kita merenungkan kembali 2 tahun yang lalu ketika Indonesia mulai mengalami pandemi, wah banyak orang ketakutan. Ada orang yang sakit kusta, langsung semuanya itu diblokir. Bukan hanya rumahnya yang diblokir, tapi mungkin satu perkampungan diblokir. Pada tahun 2000 awal pandemi, saat itu saya ada di Bekasi, di Harapan Indah, bertugas. Di daerah Bekasi itu ada banyak komplek-komplek rumah. Dan kemudian, di setiap mau masuk, ada pintu-pintu gerbang, ada portal-portalnya. Kalau ada yang kena COVID-19 di sana, maka satu portal itu ditutup. Yang kena mungkin hanya satu orang saja. Tapi yang ditutup satu komplek. Mengapa demikian? Orang takut. Karena pada waktu itu, COVID-19 dikatakan belum ada obatnya. Karena keadaan yang demikian, orang yang sakit COVID-19 juga menjadi takut. Walaupun dikatakan bahwa yang paling penting adalah imunitasnya jangan sampai turun. Kalau stres, kalau takut, maka imunitasnya akan menjadi turun. Banyak yang tersebar, hati yang gembira adalah obat. Ayo terus semangat, Tuhan pasti bisa sembuhkan. Diberikan pesan-pesan yang positif. Tapi realitanya, dikucilkan oleh masyarakat. Dianggap bahwa orang yang kena COVID-19 itu seperti aib. Semakin tertekan. Semakin stres. Tidak sedikit orang yang kena COVID-19 pada waktu itu tidak berani terus terang. Banyak yang mengatakan, iya saya sakit COVID-19 tapi saya tidak mau lapor. Karena kalau saya lapor, orang akan melihat saya itu, kalau tidak sembuh, seperti seorang pesakitan. Nah, kalau saya lapor, orang akan melihat saya itu seperti seorang pesakitan. Dianggap seperti orang yang membawa penyakit. Orang sakit kusta pada waktu itu demikian. Bagi orang Israel, orang sakit kusta harus keluar. Karena apa yang disentuhnya itu menjadi najis. Kau kena perabotan-perabotan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat harus dihancurkan, dipecahkan. Dia harus diusir. Dan bahkan ketika berpapasan dengan orang, orang itu masih jauh, dia harus berteriak, najis, najis, najis. Boleh kita bayangkan, Naaman, orang yang kaya. Naaman, orang yang kaya. Tidak kekurangan. Keberhasilan, ia memiliki. Tapi ada sakit. Pasti banyak tabib yang sudah ia panggil. Tapi sakitnya tidak dapat disembuhkan. Seakan-akan tidak ada harapan. Mari kita melihat di dalam Alkitab. Ayat yang kedua. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dan penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri itu. Dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram. Baik, pergilah. Dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Naaman mendapatkan berita dari istrinya. Itu budak perempuan mengatakan ada nabi yang bisa menyembuhkan. Menengah itu, Naaman langsung bersemangat. Karena artinya bahwa ada harapan untuk dipulihkan Tidak peduli dari mana asalnya yang penting bisa sembuh Tidak peduli siapa yang memberitahukan Pokoknya saya bisa sembuh Artinya bahwa aman sungguh-sungguh ingin bebas dari sakit kusta Dia segera pergi berbicara kepada raja Raja mengizinkan Raja mengizinkan karena raja mengasihinya Kemudian akhirnya naaman ini pergi ke israel Bagaimanakah keadaan naaman di israel Ayat yang ke sembilan kita lihat Kemudian datanglah naaman dengan kudanya dan keretanya Lalu berhenti di depan pintu rumah elisa Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan Maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahhir Tetapi pergilah naaman dengan gusar sambil berkata Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahmu Lalu menggerak-gerakan tangannya di atas tempat penyakit itu Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku Bukankah Abana dan Parpar sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di israel Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahhir Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati Naaman berpikir bahwa aku seorang panglima Aku seorang pejabat Naaman menurut dia adalah seorang penguasa Seharusnya Nabi itu keluar bertemu dengan saya Bukan menyuruh pegawainya Bukan menyuruh pegawainya Bukan menyuruh pegawainya Naaman merasa bahwa Elia tidak menghargainya Naaman merasa bahwa Elia tidak menghargainya Bahkan Nabi Elia pun juga tidak mengusap-usapkan Nabi Elia sendiri juga tidak menghasilkan dia Nah, kita lihat Bahwa Nabi Elisa kenapa tidak mengusap-usapkan lukanya menjadi sembuh Bahkan disuruh mandi di sungai Yordan Bukankah itu sungai yang lebih jelek daripada sungai yang lain Ketika Naaman ingin mendapatkan kesembuhan Ia memiliki satu konsep bahwa proses penyembuhan itu seperti yang ia pikirkan Tetapi kemudian akhirnya bawahan daripada Naaman mengingatkan Di dalam ayat yang ke-13 Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu Bukankah Bapak akan melakukannya Apalagi sekarang Ia hanya berkata kepadamu Mandilah dan engkau akan menjadi tahir Pegawainya mengatakan Yang disuruh oleh Nabi itu sederhana Hanya disuruh mandi Kalau disuruh melakukan yang lebih susah Bukankah juga akan tetap dilakukan Pegawainya mengingatkan Sudahlah yang disuruh juga sederhana Tidak susah Nah Naaman berpikir Ia benar juga Akhirnya dia turun ke sungai Membenamkan dirinya tujuh kali Ayat 14 dikatakan Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali Dalam sungai Yordan Sesuai dengan perkataan Abdi Allah itu Lalu pulilah tubuhnya Kembali seperti tubuh seorang anak Dan ia menjadi tahir Dari peristiwa ini kita boleh kembali berdenungkan Kusta bukan hanya sekedar sakit kulit Tetapi secara rohani dikatakan Orang yang sakit kusta itu adalah orang yang najis Allah ingin memberitahukan kepada manusia Bahwa manusia yang berdosa dihadapan Tuhan adalah najis keadaannya Alkitab mengatakan bahwa sakit itu bukan hanya sekedar sakit jasmani Orang yang sakit jasmani Diobati bisa sembuh Kalau tidak bisa sembuh Tapi bagaimana dengan kehidupan rohani Kalau hidup rohani ini najis Tidak kudus dihadapan Tuhan Bukankah itu jauh lebih mengerikan Karena akibat dari sakit secara rohani adalah kebinasaan Tubuh yang sakit ketika mati akan kembali kepada debu dan tanah Tetapi jika rohani kita sakit Ketika mati Tidak selesai sampai di sana Masuk ke dalam kematian kekal Dan dia akan ke dalam kebinasaan Oleh karena itu satu hal Kita boleh kembali diingatkan oleh firman Tuhan Bagaimana supaya sakit kusta dalam diri kita ini boleh dipulihkan Bukan dengan cara kita Bukan menurut maunya kita Tetapi harus mengikuti kepada perintah Tuhan Yang bisa memulihkan kehidupan rohani kita Jika hari ini kita merasakan tidak ada kebahagiaan Kebahagiaan itu rindu untuk kita miliki Tetapi kita belum menemukannya Maka kita perlu mencari kebahagiaan Bukan menurut pikiran kita Tetapi harus mencari kebahagiaan Menurut kehendak Tuhan Secara materi mungkin kita tidak kekurangan Tapi dalam rubah tangga tidak ada sukacita Tetapi kita tidak kekurangan Tetapi sakit penyakit terus menggerogoti kehidupan kita Sulit untuk tidur Tidak pernah ketenang hati Selalu gelisah Selalu ada dalam ketakutan Selalu curi Selalu marah Selalu berselisih di dalam keluarga Seakan-akan hidup ini terpencil Seakan-akan hidup itu sungguh sangat tertekan Kita ingin bebas Bagaimana kita mau bebas? Yang pertama sembuhkanlah rohanimu Bagaimana kita menyembuhkan rohani? Bukan dunia yang bisa menyembuhkan Tapi Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan Mari kita melihat di dalam Kitab Kisah para Rasul Kisah para Rasul pasal yang kedua Ayat yang ketiga puluh tujuh Kisah Rasul pasal dua ayat tiga puluh tujuh Ketika mereka mendengar hal itu Hati mereka sangat terharu Lalu mereka bertanya kepada Petrus Dan rasul-rasul yang lain Apakah yang harus kami perbuat Saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing Memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima karunia roh kudus Apa yang dikatakan? Ketika Rasul Petrus berkotbah Ada orang tergerak hati Karena roh kudus menggerakkan hati mereka Kemudian mereka bertanya Apa yang harus kami perbuat Petrus katakan bertobatlah Apa yang disebut dengan bertobat? Ubahlah kehidupan kita Dari kehidupan yang berdosa Kehidupan yang jahat Kehidupan yang tidak benar Kembali kepada jalan Tuhan Bukan hanya sampai bertobat Tetapi berilah dirimu dibaptis Untuk pengampunan dosamu Dalam hal ini kita boleh melihat Satu kebenaran Baptisan bukan hanya sekedar satu simbol Bahwa kita sebagai seorang Kristen Tetapi di sini dikatakan Berilah dirimu masing-masing dibaptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosamu Kusta gambaran dari kehidupan rohani yang najis Karena dosa Maka kita tidak kudus dihadapan Tuhan Melalui baptisan di dalam darah Yesus Kristus Ada pengampunan Mengikuti kehendak Allah Itulah jalan Tuhan Kalau kita ingin mendapatkan anugerah Ketika kita hidup di dalam dunia Sekalipun ada banyak persoalan Tetapi kita boleh tetap berjalan di dalam damai sejahtera Maka kita harus dipulihkan Haruslah yang baru di dalam Kristus Mari kita melihat Alkitab Di dalam kitab Satu Raja-Raja Pasal 2 17 Satu Raja-Raja Pasal 17 Satu Raja-Raja Pasal 17 Ayat yang ke tujuh Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering Sebab hujan tiada turun di negeri itu Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia Bersiaplah pergi ke sarpat yang termasuk wilayah Sidon Dan diamlah di sana Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda Untuk memberi engkau makan Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke sarpat Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu Tampaklah di sana seorang janda Sedang mengumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu katanya Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi Supaya aku minum Ayat yang ke sebelas Ketika perempuan itu pergi mengambilnya Ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan Dua tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang Dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya Maka kami akan mati Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Alkitab mengatakan pada waktu itu terjadi kekeringat Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke Sarfad Di sana ada seorang janda yang akan memelihara kamu Tapi bagaimana keadaan janda itu Bukan janda kaya Dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak Itu pun juga adalah merupakan makanan terakhirnya Dikatakan bahwa kami akan membuat roti dan setelah itu kami mati Dia bilang Melihat keadaan janda itu sungguh sangat menyedihkan Kalau tega-teganya Tuhan nyuruh Elia pergi ke sana Supaya diperlihara oleh janda miskin itu Kenapa Tuhan tidak mengutus Nabi Elia untuk pergi ke istana raja Kenapa Tuhan tidak mengutus Nabi Elia pergi ke rumah orang kaya Kenapa harus pergi ke rumah janda miskin Sudah tahu hidupnya kekurangan Tidak cukup roti Bagaimana bisa memelihara Elia Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Ayat yang ke-13 Ayat yang ke-13 Tetapi Elia berkata kepadanya Janganlah takut Pulanglah Buatlah seperti yang kau katakan Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil Daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu Elia katakan Jangan takut Pulang Buatlah roti kecil saja Setelah itu buatlah buat kamu dan buat anakmu Kalau berpikir lagi janda ini Aduh ini Nabi tidak tahu diri Sudah tahu aku tidak punya roti banyak Hanya sedikit Masih minta lagi Nabi ini dengar gak siapa yang saya omongin Nabi ini katakan malu Dia tidak tahu hidup saya susah Masih dimintain Harusnya kamu kasihi saya Tapi janda ini tidak demikian Janda ini melakukan seperti perkataan Nabi Di sini dikatakan Ayat yang kelima belas Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu Mendapat makan beberapa waktu Satu hal yang ajaib terjadi Ayat yang ke enam belas Tepung dalam tempayan itu tidak habis Dan minyak dalam boli-boli itu tidak berkurang Seperti firman Tuhan yang diucapkannya Janda itu memang janda miskin Janda itu memang kekurangan Tidak punya sesuatu untuk bisa bertahan dalam hidup Tetapi janda itu bisa merasakan pemeliharaan Allah Dan bahkan tidak kekurangan Sekalipun dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak Sampai hujan diturunkan kembali Ia tidak pernah kekurangan Mengapa demikian Alkitab katakan karena perempuan itu memegang janji Tuhan Memegang firman Tuhan Apa yang dikatakan oleh Nabi Elia kepada perempuan ini Ayat 14 dikatakan Sebab beginilah firman Tuhan ala Israel Tepung dalam tempayanmu itu tidak akan habis Dan minyak dalam boli-boli itu pun tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi Perempuan ini memegang firman Tuhan Ketika kita mengikut Tuhan Iman itu sungguh penting Iman itu sulit dimengerti oleh logika Tetapi dengan percaya Dengan berpegang kepada firman Allah Tanpa meragukannya Maka anugerah Tuhan dapat dirasakan Perempuan di Sarpat ini Hidup kekurangan Tidak seperti Naaman Yang berkecukupan Tetapi janda di Sarpat ini Dalam keadaan biskin Ia tidak kehilangan pengharapan Ia bisa merasakan anugerah Tuhan Dari peristiwa ini kita boleh merenungkan Dapatkah aku merasakan anugerah Tuhan Siapa yang bisa menerima anugerah Tuhan Apakah hanya orang kaya Tidak Apakah orang miskin Semua orang dapat menerima anugerah Tuhan Orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan Orang yang biasa saja bisa menerima anugerah Tuhan Orang tua, anak-anak semua bisa menerima anugerah Tuhan Dapatkah aku bisa merasakan kasih Tuhan Dapatkah aku bisa merasakan damai sejahtera Tuhan Bisakah aku menerima keluarga yang bahagia Bisakah aku bebas dari segala ikatan-ikatan Jawabannya bisa Tidak ada yang mustahil Dimana jawabannya Percaya tidak kepada firman Tuhan Maukah kita merendahkan diri dihadapan Tuhan Maukah telinga kita mendengar firman Tuhan Maukah kita membuka hati kita Maukah kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan Maukah kita boleh menerimanya Jika kita mau Buka hati Pegang firman Tuhan Percaya kepada Tuhan Berlutut dihadapan Tuhan Dengan rendah hati memohon kepada Tuhan Rasakan anugerah yang akan dicurahkan kepada Tuhan Kita akan bersama-sama berdoa Bagi bapak ibu dan saudara saudari yang saat ini Mungkin sedang banyak mengalami beban dan persoalan Jika engkau ingin merasakan anugerah Tuhan Datanglah ke depan berdoa Dengan iman Mungkin engkau sedang sakit Mungkin engkau tidak ada damai sejahtera Mungkin engkau sedang putus asa Mungkin engkau merasakan tidak ada pengharapan Ada Tuhan Datang pada Tuhan Pegang firman Pegang janjin Jika engkau dapat merasakannya